Halo teman-teman Pak Oto, balik lagi nih sama Sasa di Poweroto TV. Hari ini Sasa mau review unit mobil yang bermerekkan dari S4Sasa, S4Suzuki. Yuk kita intep promonya. Oke untuk unit pertama Sasa ada Suzuki R3 tipe GL Matic tahun 2019, kilometernya berjalan di Rp46.000.000 nih teman-teman. Platnya B genap, Tangerang, pajaknya nanti akan kita perpanjang di bulan 5 tahun depan. Untuk harga promonya langsung nih Sasa bandrol di Rp180.000.000 aja. Teman-teman cukup bayar DP 5 juta dengan langsaran Rp4.600.000 selama 5 tahun sudah termasuk cucilan pertama ya. Teman-teman penasaran mau review dalemnya? Yuk ikut Sasa. Oke ini untuk bagian dalem ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya dari mulai stirnya udah di coverin untuk head unit sama ke bangkunya nih teman-teman. Bangkunya udah dilapisin jokulit dari pemilik sebelumnya. Jadi teman-teman gak perlu takut kalau misalnya ada minuman yang tumpah bisa langsung dilap. Oke sekarang Sasa buka pintu bagasinya nih teman-teman. Yuk dilihat wah. Kalau misalnya untuk bagasinya ini lumayan cukup luas nih teman-teman. Kalau bangkunya didukin seperti ini semua bisa jadi rata buat satu tempat atau satu barang lagi. Atau kalau misalnya teman-teman butuh orang yang masuknya banyak bisa langsung duduk di dalam aja. Spesial luas banget nih teman-teman. Ada tempat penyimpanannya juga buat di bawah. Oke ini masih ada R3 ini tipe GX manual 2018 nih teman-teman. Kilometernya masih berjalan di Rp45.000 pemakaian atas nama tahun pribadi. Platnya B Ganjil Jakarta Timur. Untuk pajaknya nanti akan kita perpanjang di Rp5.24.000. Kemarin bulan kemarin Mei habis nanti kita yang perpanjang nih teman-teman. Untuk harganya teman-teman cukup bayar harga cash di Rp170.000.000 aja. Dengan TDP Rp5.000.000.000 angsuran Rp4.400.000.000 selama 5 tahun sudah termasuk cucilan pertama. Teman-teman penasaran sama interiurnya ya kita simak dalam. Oke untuk interior dalamnya ini udah ada audio control di bagian setir. Karena tipe GX. Ini juga sudah startup engine nih teman-teman. Untuk joknya juga sudah kulit dari pemilik sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah beli cover jok baru lagi. Nah ini untuk bagian tengahnya nih lebih luas lagi. Udah double bower juga. Jadi teman-teman nggak perlu takut kegerahan. Sampai ke bagian belakang seat tiga mobilnya. Oke ini untuk bagian belakangnya. Kacanya masih belum defogger. Tapi sudah ada sensor mundur serta kamera belakang nih teman-teman. Saya mau lihat bagasinya. Wah bagasinya juga seperti sebelumnya ya. Yang tipe GL hampir semuanya sama. Ada tempat penyimpanan luas di dalam. Terus bisa dilurusin. Dijadikan satu tempat untuk naruh barang-barang teman-teman. Jadi lebih besar bagasinya. Oke disini ada Karimun Wagon RGS. Tipe tertinggi Matic tahun 2016. Kilometernya berjalan di Rp77.000 nih teman-teman. Untuk pelatnya F Sukabumi ya. F Ganjil Sukabumi pajaknya masih panjang di bulan 10. Untuk harganya langsung sasa banderol aja. Pas di Rp100 jutaan. Teman-teman cukup bayar DP Rp17 juta. Dengan cicilan Rp2,3 selama 5 tahun. Yuk kita intip interiurnya. Oke ini untuk tampak dalamnya nih teman-teman. Semuanya berwarna hitam ya. Masih bersih, masih rapih. Teman-teman kalau misalnya mau cek unit langsung visit aja. Tinggal cek unit. Rapih banget nih teman-teman. Dalamnya tahun 2016 padahal. Untuk bagian tengahnya juga cukup luas nih teman-teman. Untuk mobil karimun. Space kepala sampai kaki itu. Menurut sasa cukup luas ya. Jadi banyak banget power auto jual karimun disini. Oke sekarang sasa mau lihat bagasi belakang mobil karimunnya nih. Untuk bagasinya cukup luas nih teman-teman. Bisa muat mungkin sekitar 2 koper ya. Masih lengkap sama seat beltnya juga. Tapi teman-teman gak perlu khawatir untuk beli mobil di power auto. Oke disini selanjutnya ada Suzuki Ignis nih teman-teman. Tipe GL Matic tahun 2018. Ini 1200 cc ya BTW. Untuk pelatnya panjang ya sebulan 5 tahun depan. Pelatnya B Genap Jakarta Selatan. Untuk harganya langsung dibanderol aja di 130 juta rupiah cash. Untuk TDPnya teman-teman bisa bayar DP 5 juta aja. Dengan cucilan 3.400.000an selama 5 tahun sudah termasuk cucilan pertama. Ini untuk customer Jabodetabek dengan data bagus. Income bisa 3 kali cucilan mobil. B checking clear rumah sudah atas nama sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya tentang TDP simulasi yang lebih besar. Biar aksen lebih kecil boleh banget langsung hubungin Sasa. Teman-teman penasaran sama interiornya. Yuk kita intip ke dalam. Oke ini untuk interior dalamnya. Interior dalamnya ini 2 tone nih teman-teman. Ada aksen hitam sama putihnya. Dia campur-campur. Sasa demen banget nih sama mobil ini. Soalnya interior dalamnya tuh bisa beda banget gitu. Dari gagang-gagang warna oranye. Lucu deh. Oke untuk bagian tangannya ini juga mirip-mirip nih. Sama kayak Karimun. Dia spasenya gede banget. Untuk kepala, kaki, sama badan. Untuk mungkin 170 cm masih masuk kali ya kesini. Kakinya masih imut. Masih ada spasenya lebar banget. Apalagi bagasinya. Di bagian bagasinya juga dilengkapin dengan kaca defogir nih teman-teman. Untuk Suzuki Ignis. Penasaran sama bagasinya? Dibuka. Nah bagasinya nih lebih luas nih dari Karimun. Lebih besar mungkin 3-4 koper muat kali ya. Atau 3 koper besar nih masih muat nih biasanya. Udah ada penutupannya juga. Oke disini ada mobil hatchback nih. Yaitu Baleno. Hatchback 1400 cc metrik tahun 2018 warna putih. Untuk pelatnya di Begenap, Jakarta Timur. Oke untuk kilometernya berjalan di 60 ribu nih teman-teman. Pajaknya masih panjang di bulan Agustus tahun ini. Untuk harga kesenya cukup dibanderol 165 juta aja. Untuk paket kredita teman-teman cukup bayar DP di 5 juta. Angsuran 4 juta lima ratusan selama 5 tahun sudah termasuk cuci lang pertama. Oke teman-teman kita langsung intip interiurnya yuk. Oke ini untuk bagian dalamnya. Udah startup engine, audio control juga di tengah. Nah untuk bagian head unitnya juga sudah test screen nih teman-teman. Cuma belum ada kamera mundurnya. Full hitam ya. Udah di cover juga. Untuk bagian dalamnya dari mulai space kepala sampai space kakinya juga cukup luas nih teman-teman. Untuk teman-teman yang berpostur badan tinggi. Untuk bagian belakangnya kaca balena ini juga udah kaca defogger. Udah ada wiper cuma belum ada kamera mundur disini. Udah dilengkapin dengan 4 sensor parkir mundur juga. Kita langsung lihat dalamnya. Oke bagasinya juga luas nih sama seperti S-Cross. Cuma dia agak dalam luas sampai ke atas. Masa punya Suzuki Carry SP 150 Futura. Tahun 2017 manual nih teman-teman. Biasanya bagi teman-teman yang mau cari untuk antar jemput anak school. Untuk usaha bisa banget nih pake ini. Oh iya ini harganya langsung dibanderol aja under 100 juta. Yaitu 90 juta rupiah. Dengan TDP 18 juta teman-teman cukup bayar 18 juta aja teman-teman udah bisa dapet mobil carry ini. Cucilannya cukup 2 juta rupiah selama 5 tahun. Teman-teman penasaran interiornya? Ayo kita simak. Oke teman-teman disini bisa lihat ya. Masih rapih untuk interior dari mobilnya. Masih rapih masih bersih teman-teman. Kalau misalnya mau cek unit penasaran boleh langsung datang aja ke power auto. Bagian tengah mobilnya nih teman-teman. Cukup luas ya untuk 2-3 orang. Untuk belakangnya juga masih bisa mat mungkin sekitar 4-5 orang. Oke disini saya ada unit terakhir dari Suzuki yang kita punya nih. Yaitu Suzuki SX4 S-Cross. 1.500 cc tahun 2016. Kilometernya berjalan di 86.000. Untuk pelatnya pelat serang nih teman-teman. Serang Banten. Untuk harga cashnya teman-teman cukup bayar di 160 juta aja. Dengan paket kredit DP 5 juta. Langsungan di 4 juta seratusan selama 5 tahun sudah termasuk cicilan pertama. Yuk teman-teman kita intip langsung ke interiornya. Oke ini langsung ke interior dalamnya nih. Udah startup engine, udah ada audio kontrol. Tutup terima sama tutup telpon juga udah bisa. Interiornya juga full hitam ya. Nah ini untuk bagian tengahnya nih teman-teman. Ini juga cukup luas ya. Untuk 5 sitter untuk SX4 ini. Semuanya full hitam. Oke untuk bagasinya nih teman-teman langsung sasa buka. Kacanya udah defogger. Bagasinya luas banget ya dia. Karena untuk 5 sitter doang. Ini bisa umat mungkin 5 koper atau 4 koper besar. Untuk bansirnya semuanya ada di dalam. Jadi gak ada di bawah lagi. Dongkrak sama tuls. Serta segitiga juga lengkap nih teman-teman. Nah itu dia promo Suzuki di Power Auto hari ini. Kalau teman-teman mau nanya depengsurnya. Boleh banget klik nomor di bawah. Hubungin sasa. Atau datang langsung visit di Ocean Park BSD. Di Jalan Pahlawan Seribu Lengkong, Gudang Serpong. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai habis video sasa hari ini. Jangan lupa klik subscribe. Comment dan like. Serta klik lonceng notifikasinya. Biar teman-teman tau kalau kita update video baru. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax